Kamu bilang sama saya Kamu orang Madura Tapi kelakuan kamu enggak mencerminkan orang Madura Orang Madura itu paling takut Benar Orang Madura itu paling takut Kalau sudah punya pasangan mencari pasangan lain Karena taruhannya nyawa Dan Samen dengan harga 4 juta setengah Mas bukan saya marahin Saya perempuan Samen belum jadi sama dia Salah saya mengingatkan perempuan Jangan Samen ikut campur Dia memakai nama Dia Madura Ngomong sama saya Samen masih jatuh cinta Samen bilang saya ngomongnya marahin dia Saya enggak marahin dia Jangan ikut campur Dia Madura Dia yang ngaku sama saya kalau dia Madura Samen belum jadi suaminya Ini sudah berbeda Bahasanya bukan kalian main Sama Yanti Tapi masalahnya Yanti mengaku Madura Jangan ngomong orang Madura selingkuh Kalau kamu ngaku keturuan Madura Kita paling takut dengan perselingkuhan Apalagi dihargai 4 juta setengah Dan sekarang Arief minta uangnya balik Harga dirimu di mana? Paham Mbak Yanti Kamu sebagai orang Madura? Aku enggak minta Misu Enggak tahu Saya enggak tahu Intinya saya enggak tahu Intinya kamu enggak pakai baju Dibayar 4 juta setengah Dan sekarang sudah diminta sama yang punya Paham Mbak Yanti ya? Ya Jadi saya clear ya sekarang ya Arief kalau kamu berani menyebarkan foto-foto dia yang enggak pakai baju urusannya sama saya Iya Mbak siap Mbak Yanti jangan sesekali kamu mengaku Madura tapi kamu main sama dua laki-laki Paham? Bang Rio kamu masih jatuh cinta saat ini saya enggak bisa ngomong apa-apa Intinya adalah saya berbicara sama Yanti karena Yanti adalah perempuan dan dia ngaku keturunan Madura Ya Terima kasih saya tutup karena saya tidak ingin berjebat Silahkan dimatikan Terima kasih Oke teman-teman semua golongan ya Orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang apapun Enggak terima kalau dibilang keturunan mereka adalah Bisa mencoba dua laki-laki dalam waktu yang sama Saya jadi enggak engeh nih sama Bang Rio nih Jangan marahin Yanti Saya mau marahin dia sebagai perempuan loh Benar enggak? Jadi Jadi Bang Rio kamu baik-baik, bijak, tapi ingat Saya sebagai perempuan berhak dong ngasih tahu Kalau kamu mengaku Madura Dikrues loh Madura Urusannya doa loh Kamu ngomong sebagai orang Madura Kalaupun kamu mengaku orang Sunda Saya juga enggak terima orang Sunda dikatakan seperti itu Kalau kamu orang Jawa Saya juga enggak terima Kamu ngaku kayak gitu Ini bukan gegoyonan loh ini Dikrues pengokeh loh kamu Jadi ini dua laki-laki, satu perempuan Maksud mereka apa? Permainan seperti apa ini? Kalau kamu tidak mencintai, kenapa kamu enggak pakai baju? Saya tidak membela ya Saya tidak membela siapapun ya Jadi jangan sampai ngomong kayak gitu Jadi Tolong ya Saya tidak mau harga perempuan hanya 4 juta setengah Betul, bukan karena suku Orang Kalimantan dibilang Dua perempuan, satu laki-laki enggak terima juga loh Orang Bali juga enggak terima loh Jadi bukan karena sukunya Tapi karena kebetulan saya orang Madura Saya tahu Saya keturunan Madura, Sunda, Cina, Jawa, Bali Jadi saya tahu banget mereka seperti apa culture-nya Jadi jangan mengaku kamu orang Bali Jangan kamu mengaku orang Madura Jangan mengaku kamu orang Jawa Menjatuhkan diri sendiri Jangan ya, jangan ya Saya enggak mau, saya enggak mau Atas nama suku, kalian merendahkan suku Saya tidak mau Capek saya itu Saya itu lagi di hotel sama suami Suami saya ini Karena Bapak Halo Bapak turun Cuman dengerin bu Juni ngecek Gak ngerti tukaran Bik Sopo Meneh bu Jukui Semunukui panggaya Sampai jumpa di video selanjutnya